Intro Shalom Kembali kita bertemu melalui renungan harian HKBP Resot Sutoyo pada hari ini Kamis 9 Maret 2023 Kita berdoa Damai sejahtera yang daripada Allah Bapak yang melampaui segala akal Adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini yaitu tertulis dalam Roma pasal 3 ayat 20 yang berbunyi Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan dihadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa Dalam bahasa Batak Sudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Siapakah diantara kita yang merasa tidak berdosa atau merasa layak dihadapan Tuhan Karena berpikir bahwa dirinya adalah orang benar Bacaan Alkitab hari ini menunjukkan bahwa orang yang berpikir dan merasa dirinya tidak berdosa Hanyalah berfantasi Para penulis Alkitab sepakat bahwa tidak ada seorang pun yang tidak berdosa Tidak ada seorang pun yang benar Tidak ada seorang pun yang mencari Allah Sejak manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa Manusia telah terikat oleh dosa Dan tidak bisa tidak berbuat dosa lagi Oleh karena itu Rasul Paulus dengan penuh keyakinan berkata Bahwa manusia sepenuhnya berada di bawah kuasa dosa Kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa tidak hanya berakibat pada diri mereka sendiri Tetapi menjalar dan merasuki seluruh umat manusia dan dunia ini Rasul Paulus menegaskan bahwa karena satu orang yaitu Adam Dosa telah merasuki semua manusia Sehingga semua orang telah berbuat dosa Oleh karena itu setiap manusia lahir tidak dalam keadaan suci Tak bernoda Tetapi dalam keadaan berdosa Hal ini dapat terlihat di dalam kehidupan manusia Yang memiliki kecenderungan untuk terus berbuat dosa Seolah tak berdaya menolak untuk tidak berbuat dosa Hal yang pasti dilakukan manusia tanpa perlu belajar adalah dosa Dengan demikian Sangat naif Jika kita merasa benar dan baik di hadapan Tuhan Keadaan kita di dunia mungkin Bisa baik secara fisik Materi dan kekayaan Akan tetapi Tanpa membereskan dosa Sesungguhnya kita bermasalah di hadapan Allah Oleh karena itu langkah pertama untuk membereskan dosa adalah Menyadari bahwa kita adalah orang berdosa Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Paulus mengingatkan orang-orang Yahudi Bahwa sekalipun mereka adalah umat pilihan Tuhan Mereka juga adalah orang berdosa Sama seperti manusia lainnya Hukum Taurat yang Tuhan berikan kepada mereka di satu sisi Menolong mereka untuk tahu yang benar dan yang salah Namun di sisi lain Hukum Taurat juga menunjukkan kepada mereka Bahwa sebaik apapun mereka berusaha Mereka tetap tidak dapat memenuhi standar Allah yang sempurna Hukum Taurat membuka mata mereka Bahwa sesungguhnya mereka sama dengan orang non-Jahudi Yaitu orang berdosa Dengan demikian Tidak ada sesuatu pun yang dapat mereka lakukan Untuk menyelamatkan diri mereka sendiri Selama mereka bergantung pada kekuatan dan kehebatan mereka sendiri Mereka akan terus terpuruk dalam dosa Namun ketika mereka mengakui keselamatan mereka Datang kepada Tuhan Dan bergantung sepeduhnya pada kasih karunia Tuhan Maka ia akan menyelamatkan mereka Syukur kepada Allah yang mengerti dan melihat kesengsaraan kita Ia tahu kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa pertolongannya Satu-satunya pengharapan kita Hanya ada dalam kemurahan dan kasih karuniannya Tanpa itu semua kita hanya menunggu sebuah akhir yang penuh penderitaan Oleh sebab itu Mari kita tidak meninggikan diri dan merasa lebih baik daripada orang lain Mari kita mengakui dengan jujur dihadapannya Bahwa kita butuh kasih karuniannya Dengan kerendahan hati Mari kita memohon pertolongannya Sebab hanya dengan bergantung pada kasih karunia Allah Kita dapat diselamatkan Amin Kita berdoa Terima kasih Tuhan atas sapaan firmanmu Kami diingatkan Bahwa kami tidak luput dari dosa Dan tidak seorang pun Yang beroleh keselamatan Tanpa kasih karuniamu Amin Sudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Selamat beraktifitas pada hari ini Salam sehat Tuhan Yesus memberkati Shalom Terima kasih Terima kasih.